Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya dalam kondisi sehat ya kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung di Excel selain itu kita juga akan membahas tentang autosome ada juga logika if dan mengenal fungsi library Oke untuk lebih lanjut kita satu persatu dulu ya secara teorinya yang pertama operasi hitung dimana operasi hitung ini kita harus mengenal dulu posisi dari angkanya disitu disitu akan tabel ada angka 4 dan angka 6 kita akan menjumlahkan angka 4 dan angka 6 mengurangi angka 4 dan angka 6 di C2 posisi C2 dan 4 kali 6 4 bagi 6 untuk mengetahui hal itu maka kitalah harus tahu posisi angka tersebut pada sel Excel dari disini kita bisa ketahui bahwa angka 4 itu berada di 4 berada pada posisi kolom A dan baris 1 sehingga angka 4 itu adalah A1 sedangkan untuk angka 6 itu berada di posisi sel B dan kolom B dan baris 1 sehingga B1 ya nanti yang akan kita cari disini untuk C nya itu C1 berarti di t1 nya kita cari akan dicari di sini C1 terus C2 ada C3 C4 C4 perkalian Oke untuk lebih lanjutnya kita lihat berikutnya di operasi pada Excel untuk penjumlahan operasi penjumlahan pada Excel itu sama saja operasi matematika pengurangan yang berbeda pada perkalian dimana perkalian biasanya X kalau di Excel itu menggunakan tanda bintang sedangkan pembagian biasanya titik 2 yang disini menggunakan tanda miring lalu bagaimana cara menyelesaikannya kita lihat ya kita mau mengisi C1 C2 C3 dan C4 tapi sebelum sana untuk menghitung di Excel langkah-langkah yang perlu ditekankan pertama letakkan kursor pada sel yang akan menampilkan hasil tadi akan menampilkan hasil penambahan 4 dan 6 itu di C1 maka letakkan di C1 terus awali setiap rumus dengan tanda sama dengan Oke diberi tanda sama dengan lanjutnya ketikan huru nama sel atau blok sel yang akan dioperasikan ketikan angka 4 itu berada di sel berapa 6 di sel berapa lalu ketikan tanda operasi yang sesuai di C1 berarti tanda operasinya adalah plus setelah selesai mengetik tadi langsung klik enter itu untuk operasi hitungnya disini kita akan peroleh untuk C1 nya menggunakan operasi penjumlahan berarti C1 itu sama dengan A1 ditambah B1 kenapa A1 itu adalah letak dari nilai 4 ya A1 itu merupakan nilainya 4 sedangkan B1 B1 baris 1 kolom 1 atau sel B1 itu nilainya 6 maka penjumlahan 4 dan 6 bisa berarti C1 sama dengan A1 ditambah B1 untuk aduk C2 C2 pengurangan ya berarti A1 dikurangi B1 yang agak berhidup di nomor tiga yaitu C3 perkalian perkalian ini kita gunakan tanda bintang ya Anda dapatkan tanda bintang di keyboard di atas huruf-huruf di keyboard ada angka 8 nah di atas langkah 8 itu ada bintang maka Anda klik shift dengan angka 8 tersebut atau Anda dapatkan di keyboard sebelah kanan yang berupa angka-angka itu di atas angka 9 langsung bintang nah yang berikutnya untuk yang keempat operasi kali Anda ganti dengan ya maaf operasi bagi ada ganti dengan garis miring jadi C sini harusnya C4 ya C4 sama dengan A1 dibagi garis miring B1 secara seperti itu sehingga kita peroleh seperti ini penulisannya jadi di C1 itu A1 tambah B1 di C2 A1 sama dengan A1 dikurangi B1 C3 sama dengan A1 di bintang B1 terus C4 A1 garis miring B1 mudah ya untuk melaksanaannya ya oke bagaimana kita mengoperasikannya dengan berikut ini praktek secara nyatanya praktek operasi hitung pada Excel untuk memahami praktek operasi hitung pada Excel pertama kita harus paham dulu letak dari sel contohnya ini ada bilaan 4 dan 6 ya atau bilaan sel contoh ini merupakan bilangan yang berada di sel A1 ya A1 ini A1 kolom A baris ke-1 sedangkan bilangan 6 ini merupakan sel B1 kolom B kolom B baris ke-1 berarti B1 nah operasi jumlah untuk operasi jumlah itu disimulkan dengan sama dengan simul matematika jumlah ya jadi rum yang kedua itu rumusnya terlalu diawali dengan tanda sama dengan kalau Excel jadi kita langsung ke sini di C1 nya untuk penjumlahan antara 4 dan 6 maka kita sama dengankan sama dengan C1 itu sama dengan nilai nilai 4 berada di A1 jadi klik A1 ditambah B1 B nilai 6 itu B1 setelah itu enter maka hasilnya kita peroleh lalu bagaimana pengurangan pengurangan pun sama ya sama dengan nilai 4 itu adalah A1 dikurangi nilai 6 itu B1 enter hasilnya men2 lalu bagaimana perkalian kalau perkalian tandanya itu dengan bintang ya bukan silang tapi dengan bintang kalau kali berarti dimulai dengan rumus Excel nya sama dengan posisi angka 4 itu A1 bintang bintang itu di keyboard di angka-angka itu ada ya bagian atas angka 9 atau ada klik shift dengan angka 8 yang di keyboard sebelah kiri bintang dengan B1 6 itu B1 di enter oke sama dengan untuk pembagian bagian tanda miring ya untuk pembagian sama dengan A1 dibagi tanda miring B1 enter maka hasilnya seperti itu ini cara yang pertama yaitu menuliskan langsung cara yang kedua anda bisa langsung blok di sel yang akan kita operasikan contohnya ini penjumlahan disini adalah penjumlahan ya jumlah untuk penjumlahan oke untuk penjumlahan ini sama-sama penjumlahan dari A1 berarti kita langsung blok saja seperti itu terus tambah blok angka 6 itu terus enter hasilnya pun sama kalau ini kurang ya pengurangan oke untuk pengurangan dengan cara blok blok sama dengan terus di blok sel yang mengandung nilai 4 terus dikurangi blok pada sel yang mengandung nilai 6 enter untuk pemperkalian pun sama atau perkalian atau kali untuk perkalian kita sama dengan sama dengan blok nilainya sel nilainya kita dikalikan cw bintang ya terus dengan blok nilai 6 nya terus enter yang terakhir pun sama pembagian ya 4 di blok baris miring B1 atau 6 nya di blok enter ini bagi hasilnya pun akan sama jadi kita bisa menuliskan dengan cara yang pertama ini dengan tuliskan rumus manualnya selnya yang kedua dengan model blok ya ini dengan blok yang ini tulis rumus oke sama hasilnya demikian praktek untuk operasi hitung di Excel oke selanjutnya kita ke soal yang lain ya disediakan ada 9 angka ya disitu ada 9 angka 1 2 sampai 9 terus berikutnya tuliskan rumus Excel di Excel untuk menghitung operasi berikut ada 1 tambah 2 tambah 3 2 dikurangi 4 kalikan 6 9 dibagi 3 tambah 2 8 kalikan 7 dikurangi 5 10 kali 7 tambah 8 dibagi 2 kalau ada angkanya yang berada di sini tabelnya maka letakkan beri nama asal dari angka tersebut contohnya bilangan 1 dia berarti di selnya berarti A1 ya A1 kalau 5 5 itu B 2 ya kalau 9 9 C 3 maka tuliskan nama dari sel tersebut kalau tidak ada baru ditulis bilangannya seperti itu kita coba selesaikan nama-nama sel yang menempat di tiap angka itu tadi untuk 1 A1 2 B1 untuk angka 3 itu C1 angka 4 itu A2 angka 5 itu B2 angka 6 itu C2 terus angka 7 A3 angka 8 B3 angka 9 C3 dari situ kita bisa menuliskan rumus Excelnya oke kita mulai dari yang pertama angka 1 berarti A1 angka 2 B1 angka 3 C3 sehingga diperoleh untuk nomor 1 sama dengan A1 tambah B1 tambah C1 yang kedua apa? yang kedua tentu saja diawali dengan sama dengan ya sama dengan B1 dikurangi A2 dikali berarti bintang C2 oke untuk yang ketiga yang ketiga adalah sama dengan C3 dibagi C1 ditambah B1 oke betul sekali yang keempat coba oke yang keempat sama dengan B3 bintang dalam kurung buka A3 dikurangi B2 oke betul yang kelima gimana? ternyata di situ yang kelima ada bilangan 10 ya maka kita nyatakan langsung kalau ada bilangan 10 langsung kita nyatakan 10 kali atau bintang A3 ditambah B3 di baris miring atau bagi B1 itu caranya ya untuk prakteknya bagaimana? kita lihat prakteknya ya berikutnya adalah praktek gabungan untuk operasi hitung di Excel disediakan data mulai angka 1 angka 2 sama 3 456 7 8 9 kita diminta untuk menghitung ini nomor 1 1 tambah 2 tambah 3 berarti 1 tambah 2 tambah 3 bisa kita tuliskan dengan rumus ya sama dengan 1 itu di A1 A1 terus ditambah 2 itu di B1 B1 ditambah 3 itu di C1 C1 klik enter itu yang pertama lalu kalau kita langsung ke blok bagaimana? yang pertama kita bicara dengan blok ya dengan tulis rumus ya sekarang kita dengan blok saja untuk yang nomor 2 2 dikurangi 4 dikalikan 3 berarti di awal dengan tanda sama dengan angka 2 itu kita blok terus dikurangi dikurangi terus dikurangi 4 4 itu di blok dikurangi 4 sudah terus dikalikan kali itu tanda bintang 6 kalikan 6 6 di blok oke di enter nah seperti itu caranya yang nomor 3 kita gunakan untuk setelah blok kita gunakan untuk apa tulis saja ya biar familiar dulu sama dengan 9 9 itu C berapa? C3 kan? C3 dibagi 3 3 itu berapa? C1 ditambah 2 itu berapa? B1 klik enter oke selanjutnya yang ke-8 yang nomor 4 itu kita blok lagi ya yang nomor 4 itu sama dengan 8 di blok dikali tanda bintang terus kurung buka 7 di blok kurangi 5 kurung tutup enter nah hasilnya seperti itu untuk berikutnya kita tulis dengan blok juga ya sama dengan 10 10 mana? oh tidak ada tulis kalau 10 tidak ada terus dikali kali apa? bintang kalikan 7 7 ada? ada di blok terus ditambah 8 di blok dibagi 2 2 nya di blok enter nah hasilnya seperti itu itu praktek campuran untuk operasi dihitung oke selanjutnya kita membahas auto sum auto sum ini digunakan untuk membuat fungsi umum seperti sum average max min secara otomatis jadi kita bisa menyelesaikan dengan secara otomatis tanpa menghitung ya oke disitu ada dua hal yang bisa kita lakukan di auto sum ada di tab home kita bisa langsung di klik auto sum akan muncul di tab home terus sebelah kanan sebelah editing ya di sebelah kanan ada auto sum di grup editing yang kedua ada di tab formula ya di tab formula anda juga bisa menentukan auto sum pada grup library fungsi library disitu ada auto sum juga jadi tinggal memilih menggunakan home maupun formula tab home tab formula juga bisa lalu bagaimana fungsi-fungsinya yang ada yang pertama disebut sum sum ini adalah untuk menghitung jumlah bilangan dari banyaknya dari banyak sel ya jadi selnya banyak yang sudah terisi bilangan-bilangan kita bisa menentukan jumlahnya secara mudah untuk menggunakan sum yang kedua average untuk menghitung rata-rata bilangan dari banyak sel kita bisa juga menghitung dengan mudah rata-rata dari berbagai banyak sel yang kita tentukan yang ketiga count number ini digunakan untuk menghitung berapa banyak sel yang terisi oleh angka ini bisa menggunakan count yang keempat ada max ini digunakan untuk menghitung nilai maksimal dari deretan angka yang ada di beberapa sel atau banyak sel lawannya ada min atau nilai minimal yang ada nilai minimal bilangannya lalu bagaimana rumusnya nanti kita bahas dulu di more function ini ya yang berikutnya adalah more function itu untuk fungsi-fungsi yang lain jadi si auto zoom itu selain tadi yang sering digunakan di atas ada juga fungsi-fungsi yang lain Anda bisa dapatkan di more function lalu bagaimana rumus-rumus yang ada di auto zoom yang pertama untuk rumus zoom untuk rumus Excel selalu di dauli dengan angka tanda sama dengan ya sama dengan zoom terus berikutnya adalah sel awalnya terus titik 2 sel akhir jadi ini disebut dengan ring ya ini disebut dengan ring atau daerah yang akan dicarinya disebut juga dengan ring atau daerah daerah yang akan sel yang akan dicari daerah awal dan daerah akhir dari sel sel untuk jum lah selnya yang berikutnya rumus average sama average itu di dauli dengan tanda sama dengan terus belakangnya diketikan average kurung buka sel awal titik 2 sel akhir atau ringnya daerahnya kurung tutup itu average untuk mencari rata-rata untuk mencari jumlah sel yang terisi bilangan Anda gunakan count ya rumusnya adalah sama dengan count terus sama ringnya bentuknya ring belakangnya sel awal titik 2 sel akhir terus yang berikutnya maksimal Anda ketikan untuk mencari nilai maksimal sama dengan max kurung buka sel awal titik 2 sel akhir begitu juga untuk rumus minimal untuk mencari nilai minimal sama dengan min kurung buka ringnya kurung tutup ring itu di di apa ditandai dengan tanda titik 2 ya dihubungkan dengan tanda titik 2 titik ini yang perawal yang pertama ini yang terakhir awalnya dan akhirnya oke untuk lebih mudah memahami kita lihat di sini ya ada data yang sama yaitu angka 1 sampai 9 dari angka data 9 ini kita akan nantinya mencari nilai-nilai autosome itu bagaimana untuk menyelesaikannya autosome yang di excel langkah-langkahnya pertama letakkan kursor pada sel yang akan menampilkan hasil sama yang pertama jadi letakkan pada kursornya itu lalu anda bisa langsung diketikkan sama dengan rumus autosome tadi atau anda langkah yang kedua klik autosome sesuai fungsi yang diinginkan lalu yang ketiga plug ranknya atau daerah yang akan dioperasikan dan enter itu tahapnya kita lihat ya di sini tuliskan rumus autosome dari data tabel berikut kita nulis dulu ya tidak langsung autosome ya atau tidak langsung apa menggunakan fungsi yang ada kita tulis dulu kita pahami dulu materinya oke yang pertama jumlah semua bilangan tersaji yang kedua rata-rata semua bilangan tersaji oke yang pertama jumlah semua bilangan tersaji berarti jumlah dari semuanya ini berapa gitu kan ya ya dihitung secara manual bisa sih tapi kalau beratanya segini kalau datanya banyak itu kita juga kerepotan kan maka kita tentukan dengan gunakan rumus sum sama dengan sum kurung buka awal sel awal kan di sini ya awal terus kalau kesana kesana berarti selnya ini memuat apa sel ini yang memuat 1 2 2 dan angka 3 kalau kita mau selesaikan sampai sini maka kita harus mengeblok dari sini ini ke bawah kalau dari sini gimana kalau di bloknya sampai sini ya tentunya dia akan kesana nah sampai ke atas ini kan kalau sampai ke bawah berarti ya di blok sampai bawah jadi yang terakhir itu yang terakhirnya adalah C C3 disini C3 oke seperti itu kan ya untuk gambarannya seperti ini ya kita misalkan mau mencari nilai-nilai yang sel terakhirnya mana sel terakhirnya mana kita tentukan daerahnya kalau daerahnya kalau seperti ini daerahnya itu kita tentukan kalau seperti ini berarti daerah awalnya di angka 1 kan ya sel di angka 1 itu daerah terakhirnya di angka 2 gitu kan kalau kita lihat untuk daerah awalnya daerahnya kita buat lagi kalau daerahnya seperti ini nah maka daerah awalnya mana daerah awalnya ya di angka A1 kan daerah akhirnya daerah akhirnya ini disini kan oke seperti itu kan ya atau di angka 6 6 oke oke lanjutnya kalau daerahnya yang kita buat kita buat daerahnya yang kita buat itu seperti ini maka daerah pertamanya mana angka 1 daerah terakhirnya angka 8 gitu itu untuk daerahnya oke kita lihat disini ada eh jumlah semua bilangan tersaji berarti daerah tersaji yang pertama angka 1 yang yang berikutnya itu angka 1 ini yang pertama yang berikutnya angka 9 kan angka 1 itu A1 angka 9 itu di C3 jadi jumlah sama dengan sum A1 sampai C3 yang kedua rata-rata semua bilangan terjadi rata-rata ya average ya average nya ringnya tadi yang ke 1 sampai 9 itu ya dari A1 sampai C3 berarti sama dengan average gitu kan terus kalau banyak sel terisi bilangan apa tadi count ya berarti nama 3 sama dengan count A1 sampai A eh A1 sampai C3 terus nilai maksimal apa fungsinya sama dengan maks oke sama dengan maks ringnya adalah dari A1 sampai C3 yang kelima nilai minimal ya sama dengan min A1 sampai C3 jangan lupa sampai ayatkan tiga oke selanjutnya di auto-sum ya kita bahas juga untuk bagaimana mencari nilai ini nah disini kita akan mencari D1 jumlah bilangan baris pertama D2 rata-rata bilangan baris ke-2 D3 nilai maksimal bilangan baris ke-3 D4 nilai maksimal bilangan baris ke-3 A4 itu rata-rata kolom A dan D sedangkan B4 itu nilai nilai maksimal dari kolom B dan C oke kita untuk menyelesaikan ini tentu saja yang pertama kita akan mencari nilai apa namanya jumlah jumlah D1 nya itu di sini diisi ini D1 nya diisi dengan sum A1 sampai A3 karena mencari jumlah bilangan baris pertama dari sini sampai sini saja ini baris pertama kan berarti dari A1 sampai A3 tiga oke yang kedua yang kedua kita mau mencari nilai D2 D2 di sini ya D2 kita mau mencari D2 nya adalah rata-rata bilangan baris ke-2 rata-rata baris ke-2 rata-rata baris ke-2 kan ini ya berarti kita mencari average nya average dari itu apa average nya ya sama dengan average dari A2 ya 4 itu kan berada di A2 sedangkan 6 itu berada di C C3 harusnya berarti ini C3 ya baris ke-2 berarti ini sampai C eh maaf C2 betul ya C2 ini A2 ini B2 ini C2 juga C2 jadi A2 sampai C2 oke yang ketiga D3 kita mencari sini ya D3 nya adalah nilai maksimal nilai maksimal bilangan baris ke-3 baris ke-3 ini oke nilai maksimal nya berapa 9 kalau datanya mudah kan kalau rumus nya bagaimana kalau maksimal berarti max ya sama dengan max dari rank nya 7 itu letaknya A3 sampai 9 9 itu letaknya C3 oke jadi rumus nya adalah D pada D3 itu sama dengan max A3 sampai C3 oke lanjutnya yang ke-4 nilai minimal di ini nilai minimal dari baris ini ring nya sama ya berarti tinggal fungsinya yang dirubah max jadi min jadi sama dengan min A3 sampai C3 lalu yang ke-4 yang ke-4 kita mau mencari yang ke-4 itu kita cari apa ini yang ke-4 itu yang ke-4 yang ke-4 yang ke-4 yang ke-5 ya maaf yang ke-5 A4 A4 kita mau mencari di sini A4 itu adalah rata-rata kolom A dan kolom B kolom A ini kolom B ini berarti ini kita mau mencari nilai rata-ratanya rata-rata apa average untuk ring nya apa dari 2 dari 2 sampai berapa sampai 8 2 sampai 8 1 sampai 8 maaf 1 sampai 8 sehingga kita nyatakan sama dengan average dari A1 sampai B3 oke yang berikutnya yang berikutnya ini adalah B B4 B4 ini akan diisi nilai maksimal berarti maksimal max dari kolom B sampai kolom C oke dari kolom B dan kolom C ini untuk sel awalnya apa 2 kan ya bilangan 2 sel terakhirnya 9 maka kita peroleh untuk B4 sama dengan max ya B1 ini kan B1 untuk nilai 2 sampai 9 itu C3 nah seperti itu nah berikut ini prakteknya ya berikutnya adalah praktek autosome disini disediakan data 1 sampai 3 4 sampai 6 7 sampai 9 dimana kita akan mencari pertama jumlah semua bilangan tersaji jumlah semua bilangan tersaji berarti menggunakan rumus sum ya sama dengan sum terus kurung buka ringnya mulai dari 1 yaitu dari A1 A1 sampai pada C3 C3 nah itu berarti sudah terblok semua ya terblok semua belum tutup enter nah ini yang pertama dengan cara ditulis manual ya kalau yang rata-rata apa rata-rata sama dengan override override kurung buka rata-rata semua bilangan yang tersaji berarti dari A1 titik 2 C3 enter oke itu rata-ratanya lanjutnya banyaknya sel terisi sama dengan account account oke udah muncul ya dipilih terus C dari A1 titik 2 C3 kurung tutup atau enter langsung boleh bisa nilai maksimal apa max ya max max kurung buka dari ring yang pertama itu daerah dari A1 sampai semua berarti sampai C3 enter kalau nilai minimalnya bagaimana sama dengan min kurung buka dari A1 titik 2 sampai C3 kurung tutup enter nah itu kalau tanpa kurung tutup di belakang kalau langsung di enter itu bisa di excel namun itu rumusnya kalau kita secara manual tentu saja harus menuliskan di kurung tutup ya ini tadi rumus manual ya manualnya lalu bagaimana dengan auto dengan secara otomatis maka kita bisa menuliskan disini anda bisa pilih di formula itu pilih insert function ya disitu akan ada auto sum pilih sumnya terus di block tempatnya dari 1 sampai 9 enter yaitu terus kalau menggunakan rata-rata sama ya di sum auto sum average di block daerahnya klik kiri tahan tarik sampai daerah itu ter block semua enter lalu untuk banyak sel banyak sel terisi bilangan ini sama dengan count to count sama dengan auto count number di block juga daerahnya enter lalu untuk nilai maksimal sama auto sum nilai max di block enter untuk yang terakhir nilai minimal sama klik auto langsung min di block enter nah ini untuk cara mencari jumlah bilangan rata-rata banyak sel terisi nilai maksimal dan nilai minimal lalu bagaimana ketika ada pertanyaan seperti ini disajikan data yang sama jumlah bilangan baris pertama berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ini ya kalau menggunakan sum ya berarti tinggal di block sama dengan sum terus di block yang mengandung baris pertama ini di block baris pertamanya enter dari A1 sampai C1 kalau rata-rata bilangan baris kedua rata-rata apa average ya gunakan auto boleh auto average terus baris yang kedua di block enter kalau maksimal ya sama gunakan auto boleh ya sama dengan auto terus max ini yang ditarik adalah nilai maksimal baris ketiga baris ketiganya yang di block enter terus yang keempat di empatnya itu ini boleh ngisinya disini dulu ya nanti diisikan disana ulangi lagi nilai nilai minimalnya baris-baris ketiga berarti ini sama dengan min boleh ditulis langsung baris ketiga seperti ini enter itu gambarnya seperti itu cara ngisinya tapi disitu dituliskan disatunya sama dengan jumlah baris pertama berarti disini kita mau mengisi disatu ini dengan jumlah baris pertama itu bisa gunakan auto terus sum ya block enter oke seperti itu terus di duanya rata-rata bilangan baris kedua ini berarti average ya auto average baris yang kedua enter untuk D3 nya nilai maksimal baris ketiga auto maksimal baris ketiga di block enter D4 D4 nya ini posisi D4 ya nilai minimal dari baris ketiga berarti auto minimal min baris ketiganya di block enter selesai selesai A4 rata-rata kolom A dan B rata-rata kolom A dan B auto average terus ini kan baru kolom A nya disitu diminta kolom dengan B maka di perlebar ringnya dengan kolom B yaitu dari A1 sampai B3 di enter oke yang ke B4 sel B4 itu nilai maksimal kolom B dan C berarti ini gunakan auto max nah yang diminta adalah B dan kolom B dan C berarti dari B1 sampai C yang ke 3 ya seperti itu terus enter demikian praktek untuk auto oke kita lanjutkan untuk fungsi logika if untuk fungsi logika if kita ketahui fungsi logika if ini digunakan untuk melihat perbandingan logis antara perkiraan dan nilai tertentu di mana kondisi tersebut sudah ditentukan jadi kita bisa membuat suatu aturan kalau aturan itu terpenuhi bisa dikatakan benar nanti kalau tidak terpenuhi katakan salah seperti itu kalau aturan ini akan kita nyatakan dalam namanya kondisi benar ya jadi lumus logika if ini bisa kita tulis dengan sama dengan if ini kondisinya benar nanti kalau kondisinya benar kondisinya benar maka lakukan ini lakukan ini kalau kondisinya salah maka lakukan yang lain atau lakukan hal yang lain jika tidak benar lakukanlah hal lainnya oke contohnya seperti itu misalkan satu lebih besar dua ini maka ditulis A disini B satu lebih besar dua benar gak salah ini kan nilainya salah maka yang diambil yang mana yang lainnya bukan A ya B nya kalau disini tiga lebih besar dua tiga lebih besar dua disini ada A ada B maka lakukan yang mana ini benar benar karena tiga lebih besar dua maka ambil A nya saja ini kan benar oke karena benar benar maka lakukan yang tengah lakukan yang tengah kalau tidak lakukan yang ujungnya oke itu contohnya untuk secara mudah IF nya misal kita ada ada masalah misalkan ada serangga nilai yang disajikan dengan ketentuan keterangan sebagai berikut nilai sama dengan atau di atas 70 diberi status lulus sedangkan nilai di bawah 70 diberi status remedy datanya mana ini datanya ada tabel nama Andi Budi Cici nilai 1 nilai 2 di setiap nilai itu akan kita tambahkan statusnya statusnya dengan kategori yang disini nilai kalau nilainya sama dengan atau di atas 70 diberi keterangan lulus ya kalau di bawah 70 diberi keterangan remedy oke kalau demikian kalau 80 nilainya di atas 70 kan atau sama dengan maka harusnya sini lulus kan terus ini 67 remedy yang ini 76 76 di atas 70 kan lulus oke seperti itu kita akan mencari lulus remedy lulus kalau yang ini 70 sama dengan oh sama dengan berarti lulus kan 89 jelas lulus lalu bagaimana mencari secara otomatis dengan fungsi logika kita bisa menuliskan hal itu dengan cara sama dengan tadi ya Andi status 1 karena nilainya 80 status 1 nya itu 80 kan lebih besar ya 80 itu apa posisinya C C2 maka kita bisa menulis if C2 lebih besar sama dengan ini sama dengan atau berarti sama dengan 70 kalau lebih besar dari 70 dikatakan lulus kalau tidak lebih besar dari 70 dikatakan remedi seperti itu ya ini jadi kita bisa menulis fungsi dalam bentuk if C2 lebih besar sama dengan 70 titik titik koma tanda petik lulus terus titik koma lagi tanda petiknya di dalam tanda petik remedi lalu bagaimana untuk posisi budi ini yang sini untuk D berapa ini D3 nya ya sama ya D3 nya itu kan berarti membandingkan sini 67 67 itu nilainya berapa sel nya apa sel nya 67 kan C3 ya berarti kita membandingkan dengan C3 terhadap 70 jadi budi status 1 itu pada D3 C3 lebih besar sama dengan 70 kalau lebih besar C3 nya maka dikatakan lulus kalau lebih kecil maka katakan remedi oke untuk berikutnya yang sini bagaimana ya sama tinggal kita lihat nilai 1 pada CC itu diletak sel nya apa C4 kan C4 ini kan 4 yang sini C gitu kan berarti C4 kan untuk nilai 1 nya sehingga CC status 1 D4 itu diisi dengan sama dengan IF C4 lebih besar sama dengan 70 titik koma tanda petik lulus titik koma jalan tanda petik remedi seperti itu ya oke berikutnya untuk status yang kedua status andi yang kedua jelas status yang kedua itu yang dibandingkan di ini nilai 70 itu berada di E2 E2 berarti untuk F2 nya ini kita akan tuliskan dengan F2 ini kan F2 ini F2 nya sama dengan dan IF C2 E2 E2 selesai 10 tanda petik lulus tanda petik oke seperti itu ya untuk Budi bagaimana sama Budi kita mau mengisi ini kan ini letaknya dimana di F3 F3 untuk mengisi F3 itu dari input apa input nya itu punya nilai kedua dari Budi nilai kedua dari Budi adalah 8 som 989 itu posisinya apa C3 kan oke C3 kita bandingkan dengan 70 berarti IF E3 lebih besar sama dengan 70 ditulis lolos titik 2 titik koma remedy itu sebenarnya sama saja dengan jika ini terpenuhi maka ini dilakukan kalau tidak terpenuhi maka ini yang dilakukan remedinya gitu kan saya ulangi lagi untuk status CC CC ya CC status kedua CC itu F F4 ini ya status CC nya itu F4 ya oke status CC kita lihat untuk status CC CC kan berada di F4 statusnya disini ini untuk mengisi nya kita membandingkan nilai yang ke 2 nilai yang kedua itu sel pada E4 berarti kita membandingkan E4 itu terhadap nilai 70 nah kita bisa membacanya ini jika F nya itu jika E4 lebih besar sama dengan 70 maka katakan lulus E4 berapa nilainya 88 maka dikatakan lulus kalau disininya 60 maka katakan tidak lulus tapi kalau E4 60 lebih besar dari 70 kan salah maka nulisnya remedy kalau 60 gitu kan ya itu untuk Eva oke berikutnya berilah status stabil berikut dengan ketentuan nilai rata-rata di atas 75 diberi status KKM nilai selain itu statusnya remedy bro itu bagaimana cara menghasilkannya oke ini tabelnya seperti ini kita jadikan 1 ini ada nilai 1 nilai 2 kita rata-rata dulu ya bagaimana menentukan nilai rata-rata ya tentu saja kita gunakan average ya rata-rata di sini atau E2 nya kita tuliskan dengan average antara nilai 1 dan nilai 2 punya Andi yaitu dari C2 sampai D2 oke terus untuk E3 nya kita isi dengan sama dengan average C3 mana C3 ini ya sampai D3 rata-ratanya Budi oke untuk yang ini pun sama rata-rata Andi dari sini C4 sampai D4 ketika sudah diperpenuhi rata-rata ini maka ini yang akan dibandingkan dengan statusnya yaitu ketika rata-ratanya lebih besar dari 70 rata-ratanya di atas 75 diberi status KKM bagaimana menulisnya maka kita bisa menulisnya yang pertama tentu saja untuk sini F2 nya punyanya Andi statusnya Andi yaitu gunakan E sama dengan if jika E ini statusnya E2 lebih besar 75 katakan KKM kalau tidak katakan Remedy bro gitu kan ya oke sama seperti itu lalu yang kedua status F Budi status Budi kalau tadi status Andi ya sekarang status Budi F3 nya bagaimana ya F3 nya di sini kalau di sini nilainya berapa 70 70 kalau di sini nilainya 70 maka kita gunakan if 70 lebih besar 75 tidak salah ya bukan lakukan KM tapi Remedy bro gitu kan ya berarti CIF E3 lebih besar 75 KKM kalau tidak lebih besar dari 75 maka Remedy oke kalau ini terpenuhi kerjakan yang di tengah kalau ini tidak terpenuhi kerjakan yang belakang gitu oke lanjutnya status CC F4 jika ada kriterianya dulu yaitu lebih besar dari 75 E4 nya disininya E4 maka kita bisa katakan KKM kalau tidak katakan Remedy oke seperti itu nah untuk lebih jelasnya kita praktek ya oke praktek untuk logika IF dimana kita tahu logika IF itu rumus dari Excel nya sama dengan IF terus kurung buka kondisi titik koma kalau kondisi itu terpenuhi maka ditulis yang terpenuhi kalau itu terpenuhi maka kondisi yang lain ya ya kondisi lainnya oke disini ada beberapa ada beberapa data ya untuk tabel nilai 1 nilai 2 dan ada nama-namanya kita akan membuat status 1 status 2 status 1 itu didasarkan pada nilai 1 status 2 berdasarkan nilai 2 dimana status ini ada ketentuannya yaitu ketika nilainya sama dengan ini nilainya sama dengan atau di atas 70 statusnya lulus kalau nilainya di bawah 70 diberi status Remedy oke kita gunakan rumus tersebut kita tuliskan disini sama dengan IF untuk nilai 1 itu punyanya Andi kondisinya adalah nilai Andi itu kan di C2 ya C2 kondisinya harus lebih besar sama dengan dari 70 kalau kondisinya itu terpenuhi maka tuliskan lulus tuliskan lulus kalau tidak terpenuhi maka kondisi yang lain yaitu Remedy Remedy seperti itu ya kurung tutup tekan enter nah nilai Andi ini kan 80 pasti dia luluskan nilainya untuk yang sama pun yang bawah pun sama ya caranya C sama dengan IF kurung buka terus kondisinya nilainya budi nilai budi nilai pertama itu letaknya di sal C3 C3 harus lebih besar sama dengan 70 kalau itu terpenuhi maka harus dikatakan lulus 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 tetap titik koma petik 2 kalau kondisi tidak terpenuhi maka katakan Remedy Remedy oke petik petik terus kurung tutup enter nah dia pasti Remedy lalu bagaimana untuk CC sebenarnya kita bisa menggunakan ini di rumusnya sama ya tinggal kita tarik saja dari dari formula budi ke bawah klik tarik ya dia pasti akan lulus jadi kalau kita punya rumus yang identik kita tinggal tarik saja di sebelah pojok bawah itu ke bawah ini dia akan rumusnya identik ya seperti itu ini menggunakan penulisan secara langsung lalu untuk yang status 2 kita gunakan langsung gunakan formula ya kita gunakan formula klik formula terus pilih jenis dari fungsinya fungsi if disini ada if kita bisa ketikkan disini langsung tapi disini kalau if sudah sering muncul gunakan if nah disitu akan muncul logika testnya logika testnya ini diisi dengan nilai yang kedua yaitu letaknya di cell E2 punya yang anti harus lebih besar lebih besar sama dengan dari 70 ini logikanya atau aturannya kondisinya seperti itu kalau kondisi itu terpenuhi maka katakan lulus tuliskan lulus kalau tidak terpenuhi atau salah maka katakan remedy tuliskan remedy disitu setelah itu klik enter klik ok ya klik ok nah sama ya tadi yang pertama ini yang pertama dengan tulis yang kedua dengan menggunakan formula langsung lalu bagaimana untuk menuliskan bawah ini sama dengan tadi ya bisa diulang lagi bisa menggunakan insert function anda bisa gunakan logika langsung sini terus if disini kondisinya minyanya budi nilai yang kedua harus lebih besar sama dengan 70 dituliskan dulu kalau kondisi ini terpenuhi maka anda tuliskan lulus kalau tidak terpenuhi dituliskan di bawah yaitu value if false katakan remedy remedy ok setelah itu klik ok nah sama ya sudah ya nah itu caranya sama atau anda bisa langsung tarik ketika rumusnya identik tarik ke bawah ok udah ya selanjutnya praktek untuk if yang ganda praktek logika if ganda sebelumnya kita sudah membahas if tunggal dimana ada dua option option 1 option 2 option 1 ketika memenuhi kriteria maka dijalankan kalau tidak memenuhi kriteria maka dijalankan option yang kedua atau kita bisa tuliskan dalam bentuknya if kondisi atau aturan kriteria kalau kriteria itu terpenuhi maka dieksekusi x terpenuhi kalau tidak terpenuhi maka kondisi maka kondisi yang lainnya atau option yang lainnya itu untuk dua option lalu bagaimana kalau tiga option tentu saja kalau tiga option kita bisa membuat if nya menjadi dua kenapa karena ketika if kriteria satu maka dijalankan terpenuhi satu kalau tidak termenuhi kita ke yang kedua ini lainnya ini yang lainnya ini adalah option yang kedua ya option yang kedua dimana kita bisa menjabarkan menjadi masih dua option kan maka kita tulis lagi if kriteria dua kita syaratkan aturan yang kedua untuk aturan yang kedua terpenuhi maka tuliskan option yang kedua atau terpenuhi yang kedua kalau tidak baru lainnya lainnya ini menjadi kriteria menjadi option yang ketiga ini fungsinya seperti itu disini kita akan mempraktekan bagaimana mencari predikat rata-rata nilai anak yang dengan ketentuan kalau nilainya rata-rata lebih kejali dari 70 maka diberi predikat C kalau nilainya sama dengan 70 tapi kurang dari 80 maka diberi predikat B kalau nilainya sama dengan 80 atau lebih atau kurang dari 100 diberi predikat A bagaimana membuatnya pertama tentu saja kita ingat kembali untuk rata-rata kita tentukan rata-rata average ya diisam terus average ini rata-ratanya enter terus yang bawah pun sama kita tinggal tarik kebawah ya selanjutnya dari sini kita mau mencari predikatnya rumus kita tulis dengan rumus if ganda jadi sama dengan if if syaratnya adalah lebih kecil dari 70 diberi-beri predikat C nah kondisi mana yang lebih kecil dari 70 tentu rata-ratanya ya ini rata-rata andinya atau E 2 nya lebih kecil dari 70 kita tuliskan dia predikatnya menjadi C menjadi C menjadi C oke kalau predikatnya C kita buat C nya C kapital ya C C kapital kalau nilainya itu tidak memenuhi kurang atau kurang dari 70 ini tadi titik titik koma ya kalau tidak memenuhi atau lebih dari 70 diantara 80 maka harusnya B kita buat lainnya berarti if if lainnya if nilai dari rata-rata tadi yaitu E 2 nya harus lebih kecil dari 80 kalau lebih kecil dari 80 diantara 70 sampai dengan 80 70 sama dengan 70 sampai kurang dari 80 kita beri predikat ini titik koma kita beri predikat B predikatnya B kalau lebih dari 80 maka kita predikat kita predikat A maka ini tidak perlu menuliskan if lagi karena tinggal satu option yaitu yaitu A nah jadi kalau kita baca ini A ya oke koma A disini A ya ini ok koma A kurung tutup dua kali ya if nya ada dua berarti kita tulis dua kali enter nah seperti itu jadi kita bisa menentukan predikatnya seperti itu ok kita atur biar tulisannya terlihat ok disini ini jadi if E2 lebih kecil 70 predikatnya C kalau lebih dari 70 berarti harusnya B atau A maka untuk mengataui B kita harus batasi sampai 80 jadi E2 nya lebih kecil dari 80 kita beri B baru ketika lebih besar lagi dari 80 kita predikat A nah ini penggunaan dari if ganda ada dua if bagaimana kalau option nya 4 ya berarti tambah 1 lagi if nya ada 3 kalau option nya 5 ya if nya ada 4 seperti itu ya ini tulisnya seperti itu klik enter nah untuk bawahnya sama ya sama berarti sama dengan if syarat kondisinya adalah rata-rata dari budi atau E3 nya itu harus lebih kecil dari 70 diberi kriteria 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 nya adalah C kalau lebih lagi dari 70 berarti kita batasi lagi if lebih E3 nya lebih kecil dari 80 ya dibatasi lebih kecil dari 80 dia harus nilainya nilainya atau predikatnya maaf predikatnya B nah selain itu selain atau nilai yang lebih dari 80 tentunya diberi predikat A predikat A turun tutup enter oke jadi predikatnya seperti itu nah ini kita bisa bawahnya tinggal samakan ya karena sama kriterianya itu nah dia langsung diperoleh demikian untuk praktik is ganda selanjutnya adalah mengenal fungsi library di fungsi library ini akan kita dapatkan berbagai macam jenis dari fungsi library mulai dari auto zoom yaitu maaf dari insert function dimana ini untuk mencari fungsi dengan sebuah kata kunci kalau kita kesulitan maka kita klik aja insert function terus ketikkan dan klik go nanti akan muncul fungsi yang kita dapatkan yang kita inginkan selanjutnya yang auto zoom auto zoom ini sudah kita bahas sebelumnya ya bagian berikutnya adalah recent atau melihat recently used atau bagian-bagian fungsi yang sudah pernah kita gunakan akan ditampilkan disini terus berikutnya ada finansial fungsi untuk perhitungan keuangan ada fungsi logika untuk perhitungan logika seperti if tadi ada f ada n ada or dan seterusnya ada juga fungsi teks dimana digunakan untuk melihat teks menjadi perubahan tertentu misalkan disajikan ada teks jumlahnya 5 nanti diambil 2 huruf pertama atau 2 huruf terakhir 1 huruf pertama atau huruf tengahnya apa ini juga bisa menggunakan fungsi teks lanjutnya ada date and time ini digunakan untuk melalui tanggal dan waktu ada loop 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 and reference digunakan untuk mencari atau mengambil suatu data tertentu dengan follow up follow up ini juga bisa digunakan fungsi seperti itu terus berikutnya ada match and trick matematika dan trigonometri disitu digunakan untuk mengetahui fungsi-fungsi terkait dengan fungsi yang ada di matematika maupun di trigonometrinya terus selanjutnya ada more function ini mencakup beberapa bidang yang lain seperti engineering ada statistika ada kube informasi dan compatibility itu untuk mengenal fungsi oke untuk lebih lanjutnya kita lihat di mengenal fungsi library fungsi library ini berada di tab formula terus disitu untuk insert ya digunakan untuk mencari fungsi ya untuk mencari fungsi kita bisa menentukan fungsinya disini dengan kategori kita bisa mencarinya disini misalkan zoom zoom terus go nah dia akan muncul rekomendasi ini fungsi dari insert ya digunakan untuk mencari fungsi terus autosome autosome ini sudah kita pelajari ya dan ada jumlah average maximal minimal terus basically use ini berarti fungsi-fungsi yang sudah pernah dipakai akan ditampilkan disini terus ada fungsi finansial mulai dari ada kerjen disini lebih dalamnya nanti dibelajari lebih lanjutnya ada juga fungsi logika fungsi if fungsi end dan false ada fungsi not or ada fungsi text juga kita bisa menggunakan untuk mencari kata yang di sebelah kiri lift berarti berapa kata yang di sebelah kirinya atau right sebelah kanan kata yang berkenan ini berbagai macam fungsi terkait dengan text terus ada juga pengaturan untuk tanggal maupun waktunya disini date and time ada log and reference jadi mengambil suatu data log up mengambil data dari yang data horizontal atau vertical V log up seperti itu terus ada juga untuk matematika and trigonometri disitu kita bisa mencari nilai sin nilai cost tangan seperti itu ada juga fungsi-fungsi lain terkait dengan engineering ada juga statistika ada juga informasi web dan sebagainya ini mengenal fungsi fungsi library oke untuk serba serbi ini ada data disitu disajikan beberapa data terus anda menghitung menulis rumus yang nomor 1 menulis rumus dengan bilangan-bilangan yang ada di data tersebut nomor 2 itu menentukan rumus Excel yang berkode nomor 2A ini berarti dia nomor 2A nomor 2B nomor 2C 2A mencari rata-ratanya disini berapa dari data yang di depannya ini pun sama ini data dari yang 2C berarti rata-rata yang ini di depannya oke untuk 3 3 nomor 3 3C ini jumlah nilai atas jumlah nilai di atas jumlah ini berarti ini berapa jumlahnya yang B nilai maksimalnya dari data di atas ini nilai maksimalnya berapa nilai minimal yang C ini berapa terus yang D itu rata-rata semua semua bilangan itu rata-ratanya nilainya berapa terus yang keempat tuliskan rumus Excel untuk sel yang berkode 4A 4B 4C dengan syaratnya status syarat-statusnya rata-rata kurang dari 70 ditulis belajar lagi kalau lainnya ditulis jempol oke ini dari nilai ini dari nilai rata-rata itu nanti statusnya apa kalau kurang dari 70 itu belajar lagi kalau lebih dari 70 atau sama dengan 70 berarti dia jempol gitu kan ya terus jelas nomor 5 jelaskan menurut anda tentang operasi hitung Autosome LogoIF dan fungsi library pada Microsoft Excel jempol oke demikian untuk video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih